Luar biasa, kita panen nyamuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Yandani TV Saya doakan semua yang menonton video ini Dalam keadaan sehat wa hafzian Amin Dan jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview dan sekaligus memberikan trik Sebuah produk perangkap nyamuk atau insect killer Dari Mitsui Dengan nomor seri MIK02 20W Di dalam paket pembelian Kita akan mendapatkan satu buah produk insect killer Kemudian satu buah rantai Dan kertas garansi Produk ini saya beli dengan harga Rp160.000 Dan untuk link pembelian akan saya lampirkan di kolom deskripsi Sebelum menggunakan produk saya akan memberikan trik bagaimana agar alat ini bisa Berfungsi secara maksimal Trik yang pertama Melepaskan kawat pelindung Di dalam video bisa kita lihat Terdapat dua buah bola lampu yang memang didesain khusus Agar bisa menarik perhatian serangga Kemudian terdapat dua buah kawat pelindung Serta kawat yang akan dialiri listrik nantinya Berhubung ukuran rumah saya tidak terlalu besar Jadi saya sengaja melepas satu buah bola lampu Karena satu buah bola lampu saja itu cahayanya sudah cukup terang Dan satu buah bola lampunya lagi itu bisa kita gunakan nanti untuk sebagai cadangannya Pelepasan kawat-kawat pelindung ini bertujuan agar serangga yang tertarik Dengan cahaya lampu yang dihasilkan oleh produk ini Itu tidak terhalang dan bisa langsung terkena ke kawat yang dialiri oleh listrik Trik yang kedua yaitu tempatkan produk tersebut di tempat-tempat yang strategis Nah jika pelepasan kawat pelindung sudah selesai Kita tinggal menempatkan alat tersebut di tempat-tempat yang tidak berbahaya Ataupun yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak Jika di rumah dirasa tidak ada posisi yang bagus atau tidak aman dari jangkauan anak-anak Maka sebaiknya pelindung kawat yang sudah kita lepaskan tadi itu dipasangkan kembali Untuk trik yang ketiga matikan semua lampu yang ada di dalam rumah ketika produk ini dinyalakan Hal ini bertujuan agar cahaya yang dihasilkan oleh produk ini bisa menarik perhatian dari serangga yang ada dalam rumah kita secara maksimal Berikut adalah hasil pemasangan perangkap nyamuk yang sudah saya pasang sekitar satu minggu Dan kebetulan di belakang rumah saya itu ada kebun sawit Jadi saya yakin pemasangan alat ini di masing-masing rumah itu hasilnya juga pasti berbeda-beda Jika dirasa alat perangkap nyamuk sudah mulai kotor Perangkap ini bisa dibersihkan dengan menggunakan kuas Nah bisa dilihat dari video serangga-serangga yang mati itu tidak hanya terdiri dari nyamuk saja Ada ngengat, ada serangga kecil lainnya dan bahkan ada juga tawon Kemudian ada laron dan itu bisa diperhatikan dengan baik Ada banyak nyamuk yang mati tersengat oleh perangkap nyamuk dari Mitsui ini Dan sekali lagi kami ingatkan Jika pelepasan kawat dirasa berbahaya Sebaiknya kawat pelindung yang sudah kita lepaskan tadi Itu dipasang kembali Beginilah kira-kira proses pembersihan alat perangkap nyamuk ini Apabila dirasa sudah bersih Kita tinggal tempatkan kembali di tempat yang sudah kita tentukan Nah Itulah beberapa cara yang bisa digunakan Agar penggunaan perangkap nyamuk ini bisa bekerja dengan maksimal Nantikan terus video selanjutnya dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton